Hei, bertemu lagi dengan saya, Dirga Putra Wijaya dari kelompok IOT Kelombaban Tanah nomor 15. Kali ini, saya dan rekan tim saya, Arjun dan Hilman, akan memepas lebih lanjut mengenai prototipe IOT Kelombaban Tanah. Stay tuned. Kita semua tahu bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris. Agraris merupakan sektor di bidang pertanian. Disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalam pertanian sendiri, terdapat berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilannya. Salah satunya yaitu Kelombaban Tanah yang menjadi media dalam bercocok tanam. Yang melatar belakang pembuatan alat kami ialah alat pengukur Kelombaban Tanah yang ada pada pasaran. Saat ini merupakan alat yang hanya menampilkan nilai dari Kelombaban Tanah itu sendiri. Dengan alat tersebut, petani mengalami kesulitan untuk memonitornya Kelombaban Tanah tersebut. Karena petani harus terjun langsung dan mengukurnya. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengukur Kelombaban Tanah yang dapat mengirimkan hasil pengukuran secara langsung dan setiap waktu. Pernahkan, nama saya Arti Lailman. Di sini saya akan menjelaskan sistem elektronis pada perangkat kita ini. Komponen yang kami gunakan pada IOT Kelombaban Tanah kami itu yang pertama ada OLED 0,96 inci dengan pixel 128x64. Lalu sensor Kelombaban Tanah V1.2. Lalu node MCU sebagai node IOT-nya. Dengan chip SP8266 yang sudah tertanam di dalamnya. Lalu kami akan menampilkan cara pembuatan rangkaian elektronis pada prototek ini. Ya, ini adalah komponen-komponen yang kami gunakan. Ada sensor, ada node MCU, ada OLED, ada project board. Lalu dihubungkan saja sesuai dengan skematiknya. Disusun dengan rapi ya. Lalu sambungkan dengan kabelnya dan akan jadi seperti ini. Mantap bukan? Ini merupakan case dan detail komponen yang ada dalam prototek ini. Dapat dilihat, itu komponen-komponen dalamnya. Perkenalkan, nama saya Rohmat Arjun. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja IOT Kelombaban Tanah. Di sini terdapat tiga tanaman yang memiliki jenis Kelombaban Tanah yang berbeda. Yang pertama yang cukup kering, tengah sedang, dan yang satunya tanah yang sudah disiram. Percobaan yang pertama, di taman yang kering, hasil kelembabannya ialah 12. Nah, pada tanaman yang kedua, dengan nilai kelembaban 28%. Pada tanaman yang ketiga, memiliki hasil kelembaban tanah 90%. Pada tanaman yang ketiga, pada jam 10 menit 46. Selain dengan think speak grafik, prototype ini juga dapat mengirimkan data ke Twitter. Nah, berikut merupakan hasilnya. Nah, itu saja video mengenai prototipe IOT Kelombaban Tanah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.